Intro Shalom saudaraku Pagi ini New Every Morning akan membahas tema Penuaian berkat melalui bujisat Dalam Efesus 3 ayat 20 Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita Tema tahun 2017 adalah Tahun Mujisat Penuaian Mujisat menghasilkan penuaian Penuaian berkat melalui mujisat Menuai apa yang ditabur secara mujisat Penuaian berkat melalui mujisat terjadi Apabila kita memiliki kerendahan hati Dan kerjasama Dan tidak bisa sendirian Andreas Salah satu murid Yesus Yang memiliki ketajaman mata Untuk melihat orang di sekelilingnya Andreas Menemukan seseorang yang tepat Diajak kerjasama Seorang anak yang memiliki Lima roti dan dua ekor ikan Kerjasama Menambah kekuatan dan menghasilkan sinergi Atau hasil yang lebih banyak Memiliki hati yang penuh ucapan syukur Apabila kita memiliki hati yang penuh ucapan syukur Menghargai berkat Tuhan Maka akan terjadi mujisat dan pelipat gandaan Yesaya 26 ayat yang ke-11 berkata Ya Tuhan Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan Engkau lah yang melakukannya bagi kami Ucapan syukur menghasilkan damai sejahtera Jangan menyanyiakan berkat Tuhan Dalam Yohanes 6 ayat 12 dan 13 Dan setelah mereka kenyang Ia berkata kepada murid-muridnya Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih Supaya tidak ada yang terbuang Pada saat murid-murid taat kepada perintah Tuhan Meskipun tidak masuk akal Maka mujisat terjadi Roti dan ikan tidak habis-habisnya Sampai 5.000 orang laki-laki Makan dengan kenyang Dan sisanya sebanyak 12 bakul Mari berjalan dalam mujisat penuaian setiap hari Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih